93 pegawai KPK terlibat dalam dugaan pelanggaran etik terkait dengan pungli di rutan KPK tentu jumlah ini sangat mengejutkan kita karena hampir 100 sudah terlalu banyak dan terjadi di jantung pertahanan KPK oleh karena itulah maka kita berharap 93 orang ini bukan sekedar di sidang etik tetapi ditelusuri lagi apakah itu termasuk di dalam tindak pidana korupsi oleh karena itulah maka dewas harus hati-hati untuk memilah mana yang pelaku utama mana yang terus serta mana yang membantu mana yang memang tidak terlibat misalnya tetapi yang paling penting adalah bahwa ini merupakan upaya bersih-bersih di KPK sebelumnya ketua KPK saat itu Firibahuri juga terlibat dalam skandal etik dengan tiga pelanggaran etik yang kemudian dia disuruh untuk mengundurkan diri dan sudah mengundurkan diri dan sudah berhenti dari KPK artinya tentu ya bersih-bersih ini sangat penting supaya KPK mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat karena pemberantasan korupsi tanpa kepercayaan masyarakat ya hasilnya tentu tidak akan baik karena pemberantasan korupsi sangat butuh kepercayaan dari masyarakat sekali lagi semoga ini menjadi peristiwa etik terakhir di KPK yang melibatkan begitu banyak bukan hanya satu, dua, tiga tapi puluhan ya artinya sistem yang ada di KPK ya terkait dengan pencegahan korupsi di tubuh KPK sendiri tidak berjalan dengan baik ya memang kita tahu ikan busuk dari kepala dan akhirnya badannya pun pegawai KPK terlibat dan jumlahnya signifikan terkait dengan pungli di rutan kita berharap dewas juga objektif ya siapa yang bersalah harus dihukum ya siapa yang tidak bersalah tentu jangan dihukum seperti itu demikian salam anti korupsi selamat menikmati